Jadi Tono mau makan apa? Tono juga bingung nih om Om Faisal aja yang pesan Kita makan yang murah-murah aja ya Om lagi bokeh nih Ya nggak apa-apa om Yang penting senang dan kenyang Kakak Pesan Wagyu A5 dengan topping caviar beluga ya Aduh Husus jangan main bola di dalam restoran ya Suka-suka aku lah bang Aku yang main kok kau pula yang panas Wih ada apa ini? Itu anak kakakku Kau memang kenapa? Dijaga dong kak Masa anak kakak main bola di restoran? Eh suka-suka dia lah Kan kami udah bayar Dia mau ngapain kak ya Suka-suka dia Kenapa kau tak senang kak? Nggak kok senang kok Yeay kakak pasti seorang ibu ya rajin Iya dong aku di rumah rajin nyapu Rajin ngepel rajin Rajin buat anak mendidik enggak Wih belum dijaga ya Wih anak dijaga ya Anak itu harusnya diberikan kebebasan Masa mau dikekang nanti jadi kupar Anak itu harusnya diberikan batasan Masa mau kebablasan nanti jadi anarki Kau mana ngerti kebahagiaan anak? Kau mana ngerti kebebasan? Bunda om bunda tante Sini tono temanin anak tante main aja Halo nama kamu siapa? Macet kau cupu iri bilang bos Oh ya kamu kayaknya jago banget deh Oh jelas aku kan jagoan Ya kalau kamu jago tono mau lihat kamu main bola sejago apa sih? Beres bos tengok nih Nah bagaimana rencana kita untuk korup dana pembangunan? Beres bos Sudah aku potong 15% dari anggaran Wah mantap Woi anak siapa nih? Anak akulah Kau ganti makanan kami Totalnya 10 juta Bapak kau mana mungkin semua hal itu? Korup kau ya? Cepat ganti Ini salah anak kau Ayo beguhan tom aja yuk Jika kau tak sanggup melawan orang-orang tak benar Maka biarkan saja sendiri Mereka akan saling membinasakan Halo selamat pagi Weh udah mau jatuh tempo nih cepat Halo selamat pagi Cepat kau bayar pinjaman kau kalau enggak Halo selamat pagi Nggak apa tadi kau matikan ha kau? Halo selamat pagi Halo selamat pagi Nah gitulah Kalau orang kasih salam Balaslah dengan salam Woi pinjaman kau udah jatuh tempo Dan aku pinjamnya 1 bulan Ini baru 4 hari Kau malah jatuh tempo Eh terserah kami yang tentukan harinya lah Bego Hari ini kau wajib seter duit Kalau tidak Kalau tidak ya tidak apa-apa Hei itu melanggar perjanjian pinjol ya Kau mau kami bawa ke tanah hukum Tapi kalian kan tidak terdaftar dalam OJK Cieh ilegal Awas kau ya Kalau kau tidak bayar Aku akan sebatkan seluruh foto di galerimu Tapi di galeriku cuma ada foto makanan Dan foto ucapan selamat pagi Dari grup whatsapp bapak-bapak Aku akan teror semua kontak yang ada di hp-mu Eh boleh Coba kau teror kontak yang kusef dengan nama Tono Dasar miskin Sosok pakai pinjol Dasar ilegal Sosok pakai teror Woi anak pungut Mending mesti jalan aja kau Daripada nganggur enggak kerja Woi anak luar nikah Mending jadi OJK kerja halal Daripada jadi pinjol ilegal kerja haram Awas kau ya Jangan sampai aku ke rumah kau Aku sepak kepala kau Awas kau ya Jangan sampai aku ke kantor kau Kubenamkan biji kau ke dalam cuka Sinilah kau kalau berani Ayo Sherlock lah Kalau kau berani Siapa takut mati tanam Misi kita berhasil pak Lokasi pinjol ilegal sudah didapat Oke mari kita gerebek Nah pak yang ini baru boleh di smackdown Faisal sini Faisal Ya ada apa bos Aku tidak suka dengan beragai si Udin Yang selalu mendengarkan musik waktu kerja Bagaimana caranya menegur dia Tapi jangan buat dia sakit hati Oh bos pakai teknik compliment sandwich Pertama kasih feedback yang positif Kedua kasih kritikan yang membangun Ketiga kasih pujian lagi Oke jadi kasih pujian Kritikan dan pujian lagi Tau bos ingat bawa dengan santai dan senyuman Senyuman oke oke Udin sini Udin Wah ha ha Udin Kasih pujian bos Ah Udin hari ini rambutmu rapi sekali Terima kasih bos Nah habis ini baru Tapi selera musikmu jelek dan menciderai gendang telinga Lebih baik aku mendengarkan lagu Rickroll 10,000 kali Daripada mendengarkan keseluruhan album koleksimu Kerjamu lamban sekali Bahkan lebih lamban daripada bekicot yang sedang hamil Efisiensi kerjamu nihil Jika lebar bisa mengumpulkan madu Kau hanya bisa menumpuk debu Kau adalah karyawan terburuk dan yang terburuk Kau hanya makan gaji buta Bahkan lebih parah dari rayap yang menggerogoti kayu lapuk Eh bos bos Oh iya iya dasi birumu bagus sekali Aku suka itu Wah bos kayaknya bos malah bikin orang semakin down Oh apa jadi aku harus gimana dong Wah bos terima kasih atas pujiannya Aku memang suka dengan dasi ini bos Benarkah ini dengan praktik orang pintar Mbah Faisal Oh kamu yang namanya Haji ya Betul Wah sakti sekali Mbah bisa tahu namaku Lah kau kan cerah aku di WA Ada apa Haji Begini Mbah belakangan jempol kakiku sakit sekali Seperti tertusuk paku ya Betul apakah saya disantet orang Sakitnya sering datang tiba-tiba di tengah malam atau dini hari ya Betul betul Nah kadang nyeri juga di lutut siku dan sendi lainnya Tepat sekali Mbah Saya pasti kena santet kan Enggak lah kamu hanya menderita artritis gout Apa Artritis gout itu artritis inflamatorik pada orang kadar asam uratnya tinggi Asam urat membentuk kristal yang menumpuk di sendi Sehingga menyebabkan peradangan Jadi gimana Mbah Cepat konsultasikan dengan dokter reumatologi Nanti diberikan obat analgesik penurun asam urat dan anti-inflammasi Loh katanya Mbah itu orang pinter Kok malah saranin ke dokter Dokter lebih pintar Mbah bisa ilmu pelet Bisa kau berani bayar berapa Kalau Mbah bisa buat aku dapat cewek Satu miliar aku kasih Mbah Mana duit satu miliar Ini Mbah Nah itu duit kau beli mobil mewah Kau jemput dan hantar cewek yang kau suka Kau traktir dia makan Kasih dia kado Jangan lupa kasih perhatian lebih dan chat tiap hari Mbah ini beneran orang pintar gak sih Kau aja yang bodoh Kok jadi aku yang bodoh Kan hanya orang bodoh yang datang ke orang pintar Kalau gitu Mbah bisa menemukan orang hilang gak Hilang dimana Di cadas pangeran Mbah bisa gak Selamat Oh jadi dia selamat ya Selamat Anda kena prank Oke anak-anak baris yang rapi ya Kita sekarang ada di museum Jangan ribut ya Iya Pak Guru Pak Guru itu apa ya Oh itu namanya Batu Malin Kundang Batu Malin Kundang Iya batu ini dulunya adalah anak yang durhaka Tumpal belonya Pada zaman dahulu ada seorang anak bernama Malin Kundang tinggal bersama ibunya yang miskin Mama Ya Malin anakku sayang Mama aku mau iPhone 13 Ini zaman dahulu nak Manalah ada iPhone Kalau gitu aku mau naik kapal pesier mak Kita kan gak bisnis MLM nak Aku mau jalan-jalan mak Enggak bisu nak Kenapa gak bisa mak Kenapa Karena kita tak punya uang Malin Kundang pun bertumbuh dewasa Dan ia pun memutuskan untuk merantau ke tempat lain Mak Malin mau merantau ke tempat lain untuk bekerja Kenapa harus merantau jauh-jauh nak Di sini lapangan kerja dah sempit Banyak TKA pula Yaudah Jangan lama-lama ya nak Cepat pulang sini Iya mak Malin akan berjuang keras untuk kehidupan yang lebih baik Malin tamit dulu ya Hati-hati ya nak Mama pasti rindu malin Akhirnya gak ada beban keluarga lagi Beberapa tahun kemudian Malin Kundang telah menjadi pebisnis MLM yang sukses Dan pulang ke kampung bersama istrinya yang glamor Malin anakku Akhirnya kau balik kampung juga Ini siapa Malin anakku Ini aku ibumu Ibu kau bohong ya Kata kau mamak kau kepala partai Didi dia bukan ibuku Ini aku mamak kau nak Hei aku tak kenal kau Enyah kau perempuan miskin Khusus Anak durhaka aku kutuk kau jadi batu Nah demikianlah kisah Malin Kundang Anak durhaka yang dikutuk jadi batu Oh Kalau itu apa Pak Gulu Oh itu fosil babi Fosil babi kau bisa masuk museum Itu juga anak yang dikutuk Karena menggugat orang tuanya demi harta Aku dimana ini? Tolong tolong Hei jangan teriak-teriak nanti masuk restoran Jepang Kok restoran Jepang? Teriaki Apa yang kau mau? Uang? Ini bukan soal uang Taukah kamu selain uang benda apa yang sering dicari orang? Gak-gak-gak tau Benda hilang Aku akan memberimu teka-teki Jika kau bisa jawab maka kau akan kubebaskan Jika tak bisa Ya udah Apa itu? Jika ada 50 kilo kapas dan 50 kilo besi menimpa kepalamu Mana yang sakit? 50 kilo besi? Salah! Kepala kau yang sakit Hei dah lah kau tebak saja aku Hentikan semua ini Joker Halo Peter Salah tagline Aku sebenarnya tau siapa dirimu dan tau identitas Nama aku Faisal Apakah kau ingin mendengar sebuah lelucon? Boleh-boleh Hewan apa yang bersaudara? Gak tau Kata beradik Gak lucu Kenapa semua orang tak menganggapku lucu? Padahal aku hanya ingin menghibur Jangan hidup dalam pandangan orang lain Kita tak bisa menyenangkan hati semua orang Aku awalnya tidak jahat Tapi aku sering disakiti Orang jahat ialah orang baik yang tersakiti Orang baik itu memaafkan kalau tersakiti Tidak perlu merasa paling disakiti Tau masih ada orang yang nasibnya tidak lebih baik dari kita Tetaplah menjadi orang baik Meskipun dunia ini tidak baik-baik saja Baiklah Aku akan berhenti menjadi orang jahat Ceritakanlah sebuah lelucon Mari kita tertawa bersama Kenapa baju superman ada huruf S? Kenapa? Karena kalau L kebesaran Gak lucu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!